Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu tingkat kelurahan atau desa. Ditemui wartakotalife.com, Ansela Dian, salah satu warga Pulau Gadung Jakarta Timur, ikut mendaftar untuk menjadi Panwaslu. Ada pun dokumen persyaratan yang ia serahkan kepada petugas seperti riwayat hidup, surat pendaftaran, dan lamaran, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan, dan sebagainya. Ansela mengaku mendapatkan informasi mengenai perekrutan tersebut dari media sosial. Ia berharap pemilu 2024 sukses diselenggarakan tanpa adanya bentrok. Menurutnya, berbeda pilihan politik adalah hal yang wajar. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com, rekrutmen Panwaslu tingkat kelurahan atau desa di kantor Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, terdata 11 orang sudah mendaftar sejak dibuka pada Sabtu 14 Januari kemarin. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendatangi kantor Kecamatan setempat dan akan dibantu petugas. Ada pun proses pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu kelurahan dibuka mulai tanggal 14 sampai 19 Januari 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan seprovinsi DKI Jakarta. Boleh bu, nanti saya izin tanya-tanya ibu. Kenapa sih bu ingin mendaftar bu? Dan sebelumnya apa sudah pernah ikut atau gimana nih bu? Saya belum pernah ikut, jadi mau cari pengalaman. Cari pengalaman gitu. Memang suka aktif berorganisasi misalkan berkaitan dengan politik? Atau memang ingin mencoba sesuatu yang baru nih bu? Kalau politik, tidak ya? Enggak. Pengen cari pengalaman untuk jadi kebenaran family itu seperti apa? Sampai seperti apa gitu ya ibu? Prosesnya begitu ya? Sampai nanti akhirnya terpilih begitu ya bu ya? Mudah-mudahan berpengalaman. Oke, siap-siap. Nah, tadi ibu sudah menyerahkan berkas-berkas apa aja nih bu? Berkas-berkasnya itu silat lamaran sekali di pendaftaran ya. Terus selain ibu, bersama pernyataan, bersama kejasaan yang serah kita akan sehat. Yang serah kita akan sehat ya. Ibu, sebelumnya tahu dari mana bu ada proses perekrutan untuk ini nih bu, panitia pemilu? Kalau awalnya itu saya dari perekrutan panuascam ya. Saya baca dari Google, terus selanjutnya Instagram juga ada. Di media sosial gitu ya bu ya? Oke. Nah, akhirnya berminat daftar sebelumnya panuascam bu? Ya, panuascam. Selanjutnya PPK yang dari Kameli. Panuascamnya kemarin daftar di mana bu? Kecamatan mana? Sama. Sama Pulau Gadung juga? Kan sesuai domisili. Domisili ya? Oke. Terus coba panuascam, terus akhirnya? Panuascam tidak lolos begitu bu? Tidak lolos dipertulis ya? Tertulis. Baru pertama kali. Terus saya coba di PPK, itu juga sudah lolos di wawancara. Lepas di PPK, kembali lagi. Mau coba lagi ya bu ya? Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!